Intro Oke, hai semua Welcome to channel unboxing diecast ID Dimana channel ini akan fokus Untuk ngebahas soal diecast Terutama unboxing barang-barang baru Nah, hari ini tangan gue ini Ada 2 unit baru nih Mini GT Mini GT ini kalo temen-temen diecast tau Ini yang lagi hot barangnya Nah, di tangan gue ada 2 Satu yang nomor 4, satu yang Miju Exclusive, nanti bedanya apa Kita liat, dua-duanya sama Liberty Walk Kita satu-satu aja Yang pertama Yang Liberty Walk, Mini GT nomor 4 Jadi kalo diliat toolsnya Ini barangnya official Ada official license dari Nissan Terus ada hologramnya juga Ya, packingnya sih kotak biasa sih Kita buka aja Coba kita liat dalamnya kayak apa Oke Dia di dalamnya udah ada blisternya Jadi mobilnya skala 1 banding 4 Ini udah ada blisternya Kita taruh dulu nanti kita buka Nah, sekarang itu ada yang Miju Exclusive Sama Liberty Walk Tapi ini nomor 9 Desainnya beda Coba kita buka juga Sudah kita buka Ini ada blisternya juga Taruh dulu Terus ada boxnya Kok kayaknya bahan boxnya Oh, tadi ada plastiknya Nah, ini juga sama Ada Nissan official license Ada hologramnya juga Jadi, kalo toolsnya sih sebenernya cuma beda Beda ininya aja Kalo liat dari toolsnya doang sih Enggak, enggak ada beda sebenernya Cuma ini bedanya Nissan White Ini matte white Sama bedanya kalau minju eksklusif Ada blister kayak gini Mobilnya bacang di depan Terus ini memang eksklusif Buat dia nih Kita pinggirin dulu aja Nah, sekarang kita langsung buka mobilnya Ini yang reguler Ini yang Miju eksklusif Oke, yang Miju sih Catnya cakep banget tuh ini Lalu kalo kita liat dari depan Kita liat dari depan Kalo kita bandingin Cari samping Sama sih ya Kita liat yang reguler dulu Kalo yang reguler dulu ini Dia catnya mengkilap Glossy Keliatan enggak? Glossy Nah, samping-sampingnya Ada decalnya Ini bagus banget sih Detail banget Bisa Liberty Walk Terus belaknya warna hitam Spoilernya Ada yang lagi LB Works Limited Sama setirnya kanan Kalo temen-temen bisa liat Terus setirnya ada di kanan ya Nah, kalo dia Bannya semua udah karet Bisa dicopot juga tuh Kalo dari bawah Cuma tulisan 2009 Nisan GTR R35 Used Under License Ada gambar-gambar mesinnya Gini aja sih Nah, kalo satu lagi Kita liat Ini yang Mijo eksklusif Kalo yang Mijo eksklusif Dia warnanya Dog Matte White Terus setirnya ada di kiri Karena ini eksklusif Buat di US Tau gue Nah, sama ini Spionnya juga goyang-goyang Yang tadi Spionnya juga sama sih Harusnya Iya, sama Spionnya dari karet Nah, basically Semuanya hampir sama sih Cuma beda-beda gitu doang Beda cat Sama beda Setirnya satu di kanan Satu di kiri Sticker-stickernya beda Cat-catinnya Dicalnya Terus Ban sama-sama ban karet Bisa dicopot juga Kalo temen-temen liat Terus Bawahnya juga sama T2009 Nisan GTR R35 Used Under License Ada mesin-mesinnya juga Ada Mini GT Made in China Sama baut 1 Nah, yang gue suka dari Mini GT itu Sebenernya Ininya nih Jadi kalo diliat Ininya ini plastik Plastik bening Jadi bukannya dicat Ininya plastik bening Cuma nih kok agak gitu rapih ya Yang ini Ininya plastik Plastik gitu Yang belakangnya juga Nah, Mini GT ini Bikinannya cukup rapih ya Jadi kalo temen-temen liat Misalkan ini kan kecil ya Titil tapi Kelihatan gak Tulisannya tuh rapih gitu Jadi liatnya juga enak Nah, bobotnya juga lumayan Bobotnya ini gak Gak enteng Karena dia die cash Nah, kalo temen-temen Lebih suka yang mana Lebih suka yang Miju eksklusif Setir kiri Atau yang regular Setir kanan Comment ya Sama untuk temen-temen yang baru Jangan lupa Di like videonya Terus subscribe Oke Oke Kalo ada yang mau nanya-nanya lagi Boleh share aja di Comment Nanti kita kasih liat Bedanya apa Oke Sekian dulu Salam Salam Sampai jumpa di video selanjutnya